Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa Wakil Ketua Umum Ridwan Kabil dan Ketua DPD DKI Jakarta Ahmad Jaki adalah dua kader yang disiapkan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Doli mengatakan Dewan Pemimpinan Pusat Golkar akan mengevaluasi dan memperhatikan elektabilitas mereka dalam menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon gubernur. Doli mengakui Ridwan Kabil dan Ahmad Jaki sudah mendapatkan mandat dari DPP Golkar untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Ia menunturkan mandat atau surat tugas itu diberikan kepada Ridwan Kabil dan Ahmad Jaki agar keduanya membantu agenda pemenangan Golkar di pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Ia menyebutkan surat tugas itu sekaligus menjadi bagian persiapan sosialisasi dan konsolidasi bagi Ridwan Kabil dan Ahmad Jaki dalam menyambut Pilkada 2024. Diberitakan sebelumnya, Ridwan Kabil dan Ahmad Jaki sama-sama mengaku menerima mandat dari Golkar untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Mantan gubernur Jawa Barat ini melambahkan khususnya untuk dirinya, DPP Partai Golkar memberikan dua pilihan antara menjadi calon gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta atau Jawa Barat. Ahmad Jaki Iskander mengaku telah menerima mandat untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun, mantan Bupati Tangerang itu belum ingin membicarakan perihal pencalonan menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta itu lebih jauh. Sebab sampai saat ini masih memiliki tugas mengawal perolehan suara di Pilpres dan Pilek 2024. Ahmad Jaki Iskander pun mengaku siap maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.